Good morning, hello guys, how are you? I hope that we are all disabled from the virus which is widely spread now semoga kita semua terlepas dari bahaya virus yang sudah menyebar sekarang ya teman-teman a lot of exercise and also sunbathing I think it can provide us from the virus jadi banyak berjemur katanya ampun matahari pagi bersenang cerah ya jadi nanti setelah bikin video saya akan terjemur sebentar and now we have here is one of orchids I'm not sure it is belong to kata setinai orchid or not but this is chisis or chisis liming hay jadi saya kurang yakin ini nyebutnya pakai bahasa dulu itu apa chisis, apa chisis yang pasti namanya adalah chisis liming hay biasa nyebut chisis ya let's see the plant it is planting by mounting it into a fern slab saya tanemnya dengan cara ditempel di paki sepapan you can also plant it inside the plastic basket with spechno mastimedia or charcoal or hydroton or leka jadi selain ditempel bisa juga chisis ini ditanam dalam pot misalnya dengan media arang atau hydroton atau spechnomos ya i think one of the weaknesses by mounting it is that you have this bulb not very straight kelemahan dengan menanam pada paki sepapan seperti ini adalah pohonnya jadi seperti tidak tegak ya tidak jadi seperti menjuntai gitu ditapetkan patah dan ada baiknya nanti ditahan dengan cara pakai kawat atau senar ya i think you better use a kind of shrink to tie up this bulb here so it doesn't falling down and also group in some bulb bisa dilihat ya daunnya ini sehat-sehat semua the lips are green healthy no black spotted or no black fungus there gak ada jamur-jamur hitam ataupun bintik di seluruh bagian daunnya kemudian sekarang kita lihat ke dimana let's see the flowers now i have only 3 flowers it is said that it can carry up more than 10 flowers in one in forenses katanya sih bisa sampai 10 kuntum bunga pada satu tangkai jadi kebayangnya the more than earlier and also look at the size of the flowers kalau dilihat ukuran bunganya itu kecil juga ya cuma perbandingan jempol dengan saya aja and very nice motif here with color variation from purple into red and also have a white or peach color there and with this yellow throat with purple stripe on the label jadi kombinasi warnanya unik banget ada bisa dilihat ya disana ada warna ungu kemudian gradasi kemerah ada juga putihnya dan di bagian dalam tengorokannya itu ada warna kuning dengan banyak totol-totol di bagian dalamnya dan juga lihat label nya itu ada garis berwarna ungu ya with a I think it's peach or pink base of flower kayaknya itu warna dasarnya itu peach atau putih and it is very fragrant has sweet candy but also has mint scented flower jadi aromanya itu aroma manis-manis seperti manis permen tapi ada juga aroma pedisnya seperti permen manis tapi ada mana ya nyebutnya permen pedis tapi manis jadi ada aroma min nya agak susah nyebutnya and I'm not sure what to do with this beautiful flowers I've made selping before sebelumnya saya udah coba untuk kawin silang dengan dirinya sendiri alias selping tapi ternyata gagal ya bunganya rontok but the flowers is become withered and dry and then falling down so set nanti gak tau deh apa saya coba untuk kawin silang lagi atau saya coba selping not sure if I'm gonna do another selping or crossing with another kind of okay so this is the looks like of this chisis or chisis ini dia ya tampilan chisisnya oh ya I know that one friend also use a kind of sand black sand kalau kita sih nyebutnya ada pasir malang jadi ada juga satu temen yang menanamnya pakai media pasir malang katanya sih bagus juga akar dan juga tidak bikin dusut usually we use that sand for planting elupia petersi ya aka the desert orchid jadi biasanya pasir malang tersebut kita tanam sebagai media dari anggrek gurun ternyata bisa juga digunakan sebagai media untuk jenis kata saya maupun chisis ini ya so this is it I hope that you enjoy this video and please don't forget to subscribe to my youtube channel bye bye